Ya kali ini saya dapat ke depan lagi televisi LCD LG Dengan gejala kerusakannya televisi ini mati total Lanjut aja untuk membuka televisinya Untuk membuka casing belakangnya ini hanya ada 2 skrup Kanan kiri di bagian bawah dan sisanya disini ada satu lagi Lalu untuk sisanya di soket tinggal di cungkil aja Nah jadi untuk bagian dalamnya seperti ini Terlihat ada bagian mainboard dan juga ada bagian power supply Dan ini masih menggunakan LCD tebal sini Tidak menggunakan LED seperti biasa Tapi ini menggunakan LED yang kecil di bagian pinggir-pinggirnya Bagian paling atas ini ada bagian T-Connya Terbisa disini dan dilindungi dengan plastik yang enggak Yang ini ada bagian power supplynya Berikut dengan driver untuk kebagian back lift Ini adalah kabel back liftnya Dan ini adalah bagian modul mainboardnya Lanjut untuk melakukan pengukuran tegangan Dan akan saya ukur tegangan di bagian PSU ini Di bagian outnya Out tegangan yang menuju ke mainboard Nah disini di papannya terlihat ada tulisan 16 volt dan juga 5 volt Tapi disini terukur tegangannya hilang Cuma ada segini Ini titik tegangan disini bisa terlihat ya Ada tercetak tulisannya Tegangan 5 volt wajib ada disini Walaupun TV dalam keadaan stand by Jadi harus ada tegangan yang 5 volt Tegangan yang 5 volt disini cuma terukur 2,5 volt dan ini tidak stabil Dan ini akan menyebabkan TV mati total Dikeremkan untuk LED-nya saja LED indikator tidak akan menyala dengan tegangan sebesar ini Nah setelah saya pegang untuk IC driver ke back lift ini Ternyata sangat panas sekali Padahal baru sebentar disambungkan ke listrik Ini sangat panas Untuk IC-nya ini AMM4550 IC ini jenis FN yaitu PET yang dijadikan satu Karena untuk IC ini sangat panas Walau baru disambung ke listrik sebentar Jadi akan saya langsung untuk mengganti IC ini Saya sambungkan lagi ke listrik sebentar Dan saya pegang Ternyata ini sangat panas sekali Padahal baru beberapa detik Oke saya akan mencabut IC-nya Dan langsung menggantinya dengan yang baru Sudah saya cabut seperti ini IC-nya Dan tinggal melakukan pergantian Saya siapkan IC-nya Ini adalah IC yang baru AFM Dan ini IC yang lama Oke lanjut saja untuk mengganti IC-nya Dan saat pergantian IC tidak saya videokan Jadi kita lihat saja nanti hasilnya setelah pergantian IC ini Oke sudah selesai dalam melakukan pergantian IC ini Kita lihat saja untuk hasilnya Dan setelah dilihat Televisinya sudah dapat menyala seperti ini Tapi masih ada masalah Yaitu ada garis-garis sebelah pinggir Nah masalah garis-garis sebelah pinggir Bisa terjadi dikarenakan Ticon yang bermasalah Atau panelnya sendiri yang sudah bermasalah Mungkin untuk masalah garis-garis Kalau ada waktu akan saya jadikan video Di video selanjutnya Kesimpulannya penyebab Televisi LG ini mati total Dikarenakan untuk IC AFM4550-nya Yang bermasalah atau shot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!